Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dengan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha sebanyak 3 kali penghormatan dimulai selamat menikmati kita akan membacakan parita Nama Karpata buka bukunya Haman 23 Sampai jumpa di video selanjutnya Sang Buddha Sang Bhagawa Sampai jumpa di video selanjutnya Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna Aku bersujud di hadapan Sangga Yang Mamhakho Mayang Bahagawantang Sarananggata Yonu Bahagawa Satha Yassacamayang Bahagawato Dhammang Rocema Imihi Sakkare hitang Bahagawantang Sasathamang Sasawaka Sanghang Abhi Pujayama Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Sang Bhagawa Guru Agung kami Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa Beserta Dhamma dan Sangga Sampai jumpa di video selanjutnya Nak Muttasah Bahagawato Arahatu Sama Sambuddhasa Nak Muttasah Bahagawato Arahatu Sama Sambuddhasa Terpujilah Sang Bhagawa yang Muttasah Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Saranang Gacchami Dutiyampi Buddha Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddha Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangghang Saranang Gacchami Aku berlindung kepada Buddha Aku berlindung kepada Dhamma Aku berlindung kepada Sanggha Kedua kalinya Aku berlindung kepada Buddha Kedua kalinya Aku berlindung kepada Dhamma Kedua kalinya Aku berlindung kepada Sangga Ketiga kalinya Aku berlindung kepada Buddha Ketiga kalinya Aku berlindung kepada Dhamma Ketiga kalinya Aku berlindung kepada Sangga Andamayang Pancasikha Padapartham Bhannamase Parnatipata Ve Ramani Sikha Padang Samadhyami Adinnadana Ve Ramani Sikha Padang Samadhyami Kamesumichacara Ve Ramani Sikha Padang Samadhyami Musawadha Ve Ramani Sikha Padang Samadhyami Surami Raya Majapama Dharthana Ve Ramani Sikha Padang Samadhyami Aku berdekat melatih diri Menghindari pembunuhan makhluk hidup Aku berdekat melatih diri Menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan Aku berdekat melatih diri Menghindari perbuatan asusila Aku berdekat melatih diri Menghindari ucapan bohong Aku berdekat melatih diri Menghindari minuman memobukan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran andamayang buddhanus satinayang karomasi itipisobhagawa arahang sammasambudho wicca caranak sempano sugatolo kawidu anuttaro purisadham masarathi satha dewa manusanang buddhu bhagawa karena itulah sang bhagawa beliau adalah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya sempurna menempuh jalan ke nipbana pengetahu segenap alam membimbing manusia yang tiada taranya guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan andamayang dhammanus satinayang karomasi swakha to bhagawa tadhammo sandirthiko akaliko ehipasiko oopanaiko pacatang dhamma telah sempurna dibabarkan oleh sang bhagawa terlihat amat jelas tak berselawaktu mengundang untuk dibuktikan Patut diarahkan ke dalam batin Dapat dihati oleh para bijaksana Dalam batin masing-masing Dapat dihati oleh para bijaksana 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 Itulah sanggah siswa sang bagawa Patut menerima pujaan Patut menerima suguhan Patut menerima persembahan Patut menerima penghormatan Ladang menanam jasa yang tiada taranya Bagi mahluk dunia Handamayang satcha kiri agadhayo Barna masing-masing Nathime saranang anyang Budho me saranang warang Nathime saranang warang Nathime saranang anyang Sangghumi saranang warang Nathime saranang warang Nathime saranang anyang Sangbudalah pelindungku nan luhur Berkat pernyataan kebenaran ini Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera Tiada perlindungan lain bagiku Dahamalah pelindungku nan luhur Berkat pernyataan kebenaran ini Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera Tiada perlindungan lain bagiku Sanggalah pelindungku nan luhur Berkat pernyataan kebenaran ini Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera Setelah membacakan perintah-perintah suci Marilah kita duduk bermeditasi sejenak Ayo adik-adik di rumah Ambil posisi yang baik Badannya tegap, kakinya yang rileks Tangannya dipangkuan, matanya dipenjamkan Kita mulai meditasi Meditasi, kita mulai Sanggang saranang kacami Sanggang saranang kacami Tuti yang pibu dan saranang kacami Damang saranang kacami Sanggang saranang kacami Hati yang pibu dan saranang kacami Damang saranang kacami Sanggang saranang kacami Udang saranang kacami Damang saranang kacami Damang saranang kacami Sanggang saranang kacami Tati yang pibu dan saranang kacami Damang saranang kacami Sanggang saranang kacami Sanggang saranang kacami Meditasi selesai Meditasi selesai Terima kasih Terima kasih kepada pemimpin Parita yang sudah memimpin Parita pada pagi hari ini Nah biar adik-adik tambah semangat lagi nih Kita langsung aja yuk Mau nyanyi lagu buddhis nih Hari ini yang memimpin nyanyi itu adalah Cici Meta dan Koko Wisa Kepada Cici Meta dan Koko Wisa Dipersilahkan Selamat pagi adik-adik Terima lah salam buddhis dari Cici dan Koko Swatihotu Namo Budaya Nah hari ini Cici dan Koko Wisa mau bawain lagu nih Yang berjudul Cihaya Tiratana Didengerin ya adik-adik Sampai jumpa 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 Jujur bahagia Padamu ku kan mencapai Jalan benar menuju di benar Kumpang pada setiap langkahku Setiap langkah membimbing daku Tira tanah Oh, tira tanah Ku bersujud dan memuja Setiap masa Padamu ku kan mencapai Jalan benar menuju di benar Kumpang pada setiap langkahku Sudilah membimbing daku Setiap setiap langkahku Terima kasih Tira tanah Terima kasih Kepada Cici Meta dan Koko Wisa yang sudah nyanyi pada pagi hari ini Nah, selanjutnya adalah sharing dama nih adik-adik Ada yang tahu siapa yang mau sharing dama hari ini? Yang sharing dama itu adalah Cici Muti Kita langsung aja yuk kepada Cici Muti Terima kasih Selamat pagi adik-adik Kalau di dalam agama Buddha Adik-adik Jadi itu ada satu ajaran yang Menurut Cici ini paling penting banget Yaitu kayak Pandangan yang benar Jadi bagaimana kita Menanggapi sesuatu Suatu hal Dengan pandangan yang benar itu kayak gimana Jadi kayak misalnya Kita tidak Kalau bahasa zaman sekarang ya Enggak gampang ngejudge Jadi kayak Kalau ada orang ngapain Kita langsung ngejudge gitu Sesimpel kayak misalkan Kita lagi jalan Tiba-tiba ada yang nyenggol Terut Nah Kalau kita gampang ngejudge Kalau kita gampang Kita enggak bisa kendalikan emosi kita Kita enggak bisa kendalikan pikiran kita Kita tidak bisa memiliki pandangan yang benar tadi Itu kita pasti bakal mikir Kita pasti bakal marah-marah gitu kan Sama yang apa Nyenggol tadi Enggak sengaja nyenggol tadi Kita bakal marah-marah Terus kita bakal bilang Ya pokoknya kita marah-marah gitu deh Ke orang itu Terus mood kita jadi jelek Terus kita pulang Kita ketemu orang rumah Misalkan ketemu adik-adik Adik kalian gitu Adik kita nih Adik kita jadi ikutan dimarahin Padahal apa Enggak kan masalahnya sama orang lain yang tadi nyenggol Tapi kenapa jadi dibawa-bawa Ke rumah gitu Jadi masalah yang di luar jadi dibawa ke rumah Itu kalau kita tidak bisa memiliki pandangan yang benar Tidak bisa memiliki Itu kita Kalau misalkan kita gampang ngejudge Bahasa zaman sekarang Kalau kita dikit-dikit ngejudge gitu kan Jadinya kita kayak gitu Padahal cuma perkara Nyenggol doang gitu Coba kalau abis orang nyenggol Terus kita cuma Oh iya Cuma kayak gitu doang Pasti kan kita Perasaan kita biasa aja Pulang ketemu adik Kita main seneng-seneng bareng Jadi adik kita juga Enggak kaget kok Tiba-tiba ini cici sama kok 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 marah-marahin aku gitu kan Biasanya nanti adik-adiknya malah jadi kaget juga kan Malah jadi takut main sama kita Kan daripada hasilnya jelek kayak gitu Jadi lebih baik kita Coba abis orang nyenggol Kita tarik nafas Oke gak apa-apa Cuma nyenggol doang kok Emangnya dia ngapain gitu kan Jadi gak gampang ngejudge juga Kan yang nyenggolnya juga belum tentu sengaja Kan namanya jalan rame Nyenggol gak sengaja wajar dong gitu kan Jadi jangan gampang ngejudge Itu kalau masalah yang nyenggol-nyenggol gitu ya Kalau masalah di sekolah nih misalnya apa Yang paling gampang itu kayak Oh tiba pensil adik-adik hilang nih Tiba-tiba ditemuin di meja temen adik-adik Nah terus apa yang adik-adik lakuin Kalau kita punya pikiran yang gampang ngejudge Pasti kita ngomong kayak Lo ngambil dah pensil gue ya Kamu ngambil pensil aku ya Kamu mencuri ya gitu-gitu ya Kan kalau kayak gitu malah Padahal orangnya belum tentu mencuri Tapi kita sudah ngejudge duluan Kita sendiri punya pikiran jelek Ingat ya adik-adik Kalau orang yang punya pikiran jelek Berarti orang itu jelek Berarti kita harus punya pikiran yang cantik Pikiran yang ganteng Pikiran yang bagus Biar kita jadi orang yang bagus juga Oke lanjut ke ceritanya Tadi bahas ke pensil kan Kamu ambil pensil aku ya Kan ngomong-ngomong gitu kan Nah Padahal orang yang ngambil Tapi karena adik-adik gampang ngejudge Kan pensilnya juga kan ada gitu Gak kemana-mana gitu Kan kalau misalkan Adik-adik gak gampang ngejudge Adik-adik tarik napas Adik ambil pensilnya Terus adik tanya gitu kan Kamu tanya Oh ini kayaknya pensil aku deh Kok bisa ada di tempat kamu Kalau ditanya Itu kita berpikiran yang tenang gitu ya Kita gak gampang judge Kita tanya kayak gitu Pasti kan nanti temennya bilang Oh iya tadi pinjem soalnya buru-buru gitu kan Misalkan ada guru datang nih Eh cepet tuliskan Gak sengaja dia ambil buru-buru Terus gak sengaja juga dia bawa ke tempatnya Pasti adik-adik juga kadang suka gitu deh Kebawa punya temen Padahal bukan mencuri gitu kan Tapi kebawa Kecuali emang orangnya tuh suka mencuri gitu kan Pasti kan itu dilakukan dengan tidak sengaja Jadi karena kita gak tau Orang itu sengaja atau tidak Orang itu jahat atau enggak Kita gak boleh gampang ngejudge juga dong Karena inget ya Kalau orang gampang ngejudge juga Itu jadi kayak yang Nguras emosi sendiri gitu Kayak tadi yang gara-gara kesenggol dikit Jadi adik-adik kita dimarahin Adik kita nangis Adik kita sedih Kok jadi ke semua orang Imbas Kena imbasnya gitu kan Jadi kita harus jaga Pandangan kita tentang sesuatu Jadi kayak jangan asal judge pokoknya Terus Abis itu Nah terus ada Ini peraturan namanya Dari buku Seven Habits Peraturan namanya Peraturan 90-10 Jadi kehidupan kita itu Sebenernya terjadi cuma 10% Tapi Itu bisa mempengaruhi 90% Kehidupan kita Jadi hal-hal yang terjadi sama kita Itu cuma 10% Misalkan kayak Kita jatoh nih Jatoh sedikit doang Jatohnya cuma luka sedikit 10% lukanya Tapi kita bisa jadi Kita jadi Susah mandi kan Kalau mandi kena luka gitu Sakit kan Luka kalau mandi sakit Terus gara-gara luka tadi Kita jalannya jadi susah Otomatis kalau jalanan jadi susah Kita mau kemana-mana ribet Nah berarti itu 90% kehidupan kita Kita dipengaruhi oleh 10% hal yang terjadi Jadi kalau misalkan Kayak tadi Disenggul sedikit doang Kas Itu kan cuma 10% 90% nya apa Adik adik kesel Pulang marah-marah Ke Orang rumah Kayak gitu Itu 90% nya Dan Karena hal tersebut Kita harus Bikin pikiran yang seneng Kita harus Judge yang baik-baik Jadi 10% hal yang terjadi Misalnya apa Kayak Cuma dapet Nilai bagus gitu Cuma dapet nilai bagus Itu kan cuma 10% Bagian dari hidup kan Tapi karena dapet nilai bagus Kita jadi seneng gitu kan Kita jadi seneng Kita Jadi ramah ke orang Terus kita juga jadi Mau traktir temen-temen Karena eh ayo nih Aku tadi dapet nilai bagus Aku traktir yuk gitu Pas pulang adik-adik juga Dipuji sama mama papa Karena dapet nilai bagus Itu kan kalo dipuji Kitanya juga tambah seneng Nah itu dia 90% kehidupan Yang tadi cuma dipengaruhi oleh 10% doang Kita tadi ngapain Dapet nilai bagus doang Tapi cuma dapet nilai yang bagus Enggak ngapa-ngapain banget kan Sebenernya nilai yang bagus juga itu Butuh Usaha yang banyak sih Tapi itu Maksud Cici tuh ya gitu Pokoknya Hal yang kecil Bisa mempengaruhi Banyak hal di kehidupan kita Makanya kita Gak boleh sembarangan Berpikir Kita gak boleh sembarangan Ngejudge Kalo bahasa anak jaman sekarang Terus sama Nah Selanjutnya itu Kita Bisa selalu ngerasa buat Enggak Terpengaruhi gitu Jadi kayak misalkan Kita selalu punya pilihan Buat gak terpengaruhi Jadi kayak adik-adik di kelas Lagi belajar Teman-teman adik-adik lagi pada Nari-nari Nyanyi-nyanyi gitu kan Adik-adik ngerasa terganggu Sebenernya adik-adik bisa Untuk ngerasa gak terganggu Kayak Yaudah cuek aja Oh yaudah Ini dunia aku Aku lagi belajar Kalian main-main yaudah gitu kan Masing-masing gitu Jadi jangan Gak usah ngerasa terganggu Karena kalo kita yang ngerasa terganggu Kita jadi kayak yang marah-marah lagi Kamu ngapain sih Berisik Aku kan lagi belajar Nah gitu kan Malah jadi bikin Teman-teman kita juga mikir yang aneh-aneh Ih kan kita juga cuma main-main biasa doang Cuma ngobrol biasa doang Kenapa sih kamu marah-marah Kamu marah ya Nah Kita bisa dicap sebagai pemarah Kalo kita dikit-dikit Ngejudge tadi Dan kita juga punya pilihan Buat ngerasa gak terpengaruhi Kayak yang tadi Yaudah gak usah terpengaruhi Sama mereka yang ngobrol gitu kan Kalo mau belajar ya belajar aja Dunia kita Dunia kita Hidup kita Hidup kita gitu Terus selanjutnya ada Itu tadi pelajaran tentang Marah ya Sama yang namanya marah-marah itu Kalo di agama Buddha itu ya adik-adik Jadi kayak Kalian mau semarah apapun Itu gak akan ngerubah hal Gak akan ngerubah apapun Misalkan adik-adik Kayak cerita yang tadi Adik-adik marah karena disenggol sama orang Terus kalo marah Kejadian disenggolnya tadi gak jadi Terjadi gitu Kalo misalkan marah-marah Kesenggolnya jadi tercancel Kan enggak Kalo marah-marah Yang ada apa Yang ada malah jelek Kayak tadi Jadi moodnya jelek Pulang marah-marah lagi Perasaan jadi gak enak Gitu kalo misalkan kita marah-marah Dan kita punya pilihan buat Tidak marah Kita punya pilihan buat gak terganggu Kita punya pilihan buat Melupakan hal tersebut Jadi Daripada Kitanya yang jelek Karena kita marah-marah Jadi mending kita apa Kita maafkan aja Kita lupain aja lah Itu kan cuma 10% Hal daripada kita marah Nanti malah mempengaruhi 90% Kalo kita gak marah Itu mempengaruhi 90% yang baik Kita jadi seneng Kita jadi yaudah biasa aja gitu kan Kita jadi bisa melakukan aktivitas kayak biasa Karena kita kalo keadaan kita marah-marah Ngelakuin aktivitas itu Kayak yang Aduh mau belajar males Karena kesel sama orang Gitu kan Jadi Dan Kita ini gak bisa kontrol dunia Jadi Misalkan Cici Habis ini Cici mau makan Adik-adik gak bisa kontrol Cici Jadi kayak yang Jadi adik-adik marah Karena hal yang Gak bisa adik-adik kontrol Nah itu tuh Buang-buang energi banget Karena kita gak bisa kontrol dunia ini Kita gak bisa kontrol tuh Yang nyenggol tadi Kalo misalkan Kita bisa kontrol Yang nyenggol tadi Hari ini gak ada yang nyenggol Itu bukan manusia namanya Kan kita hidup Kita tuh di dunia Kita tuh gak bisa kontrol Apapun kecuali Kecuali pandangan kita sendiri Kecuali diri kita sendiri Jadi Balik lagi ke yang tadi Kita selalu punya pilihan Untuk tidak ngerasa Terganggu Kita punya pilihan Buat diem aja Kita punya pilihan Buat gak ngerasa terpengaruhi Jadi Adik-adik Kalo misalkan ada yang bikin kesel Itu lebih baik Adik-adik tarik nafas dulu Terus adik-adik pikirin lagi Ini kalo aku marah Apa yang aku dapet dari hal ini? Kalo misalkan dia nyenggol terus aku marah Aku dapet apa? Apakah aku akan dapet Uang 2 miliar? Karena aku marah? Oh tidak Apa yang aku dapet dari marah-marah? Cuma bad mood Cuma kesel lagi Perasaan marah lagi Maunya marah-marah ke orang lagi Apakah itu baik? Oh tentu tidak Berarti apa? Sebelum marah-marah Sebelum kita bereaksi Kita harus pikirin dulu Kalo aku biasa aja Apa yang terjadi? Ya gak ada yang terjadi Kita ngelanjutin hari kayak biasa Tapi kalo kita marah Kita gak bisa ngelanjutin hari kayak biasa lagi Jadi adik-adik Intinya dari awal sampai akhir 10 menit Cici ngomong Itu tentang anger management Jadi kayak Kita ngatur Emosi kita Jadi kalo Karena apa tadi? Karena 90% hal terpengaruhi sama 10% Yang terjadi Jadi kalo ada yang marah-marah kita harus Tarik nafas Terus Ya udah lah gitu doang Terus abis itu juga udah kan Gak kenapa-napa lagi Kita gak bisa kontrol orang lain Tapi kita selalu bisa kontrol juga Sekian dari Cici Kalo misalkan ada yang mau ditanyain Atau ada yang mau didiskusiin lagi Atau Cici ada yang ngomongnya salah nih Adik-adik bisa komen aja Langsung di Youtube Di bawah Atau mungkin bisa Ke Instagram Wihara Sasana Subasita Eh, maksudnya Instagram Sekolah Minggu Wihara Sasana Subasita SMB Ananda Nanti ada di Instagramnya Bisa di DM aja disitu Atau mungkin kalo ada yang Perlu Misalkan adik-adik butuh nilai Untuk ujian Sekolah Ini penting banget nih Cici bahas Jadi kalo misalkan butuh nilai Jadi kita punya peraturan untuk Wajib Bikin Rangkuman Tentang sekolah Minggu kita Di Youtube ini Itu minimal Sekitar 13-15 Jadi ada 15 lembar Yang isinya itu Hari itu yang baca parita siapa Hari itu yang jadi MC siapa Hari itu yang isi materi siapa Hari itu yang nyanyi siapa Dan isi materinya itu apa Kalo misalkan materinya berkaitan dengan Kreativitas Itu adik-adik bisa buat kreativitasnya juga Kayak melipat Atau menggunting tempel Kayak gitu-gitu Nah terus nanti kalo udah Boleh hubungi Cici Sendiri Atau di DM Instagram Kita boleh Nanti bakal dihubungi langsung lewat WhatsApp Dan Taraaa Nilainya jadi Sesuai dengannya kalian butuhkan Sekian itu aja ya dari Cici Oke Semuanya Semuanya Terima kasih adik-adik Terima kasih kepada Cici Muti yang sudah sharing Dhamma pada pagi hari ini Nah adik-adik udah pada paham kan penjelasan dari Cici Muti Dan adik-adik jangan lupa tulis di buku ya Nah sekian Kita tutup aja kebaktian pada pagi hari ini dengan pembacaan parita Kepada pemimpin parita Dipersilahkan Mari adik-adik kita tutup puja bakti pada pagi hari ini Dengan membacakan parita nama karepatah cara bersama-sama berserta artinya Buka bukunya halaman 23 Arahang samma sambudho bhagawa Budhang bhagawan tang abhiwademi Sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna Aku bersujud dihadapan sang budha sang bhagawa Suwakhatu bhagawa Dhamma namasami Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh sang bhagawa Aku bersujud dihadapan Dhamma Balita Supartipano bhagawa Tosawaka sang bhagawa Sanggha namami Sanggha Sanggha siswa sang bhagawa telah bertindak sempurna Aku bersujud dihadapan sanggha Semoga semua makhluk berbahagia Sadhu 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 Sekian dari Koko, Sukihotu, Namo Buddhaya